Sub indo by broth3rmax Sebelum kita kupas lebih dalam lagi tentang Teva Sahabat Nepan, di luar sana jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate tentang SMK Negeri 1 Jepera dan dunia pendidikan Oke, kita sapa-sapa dulu nih narasumber kita Halo Assalamualaikum Bapak-Bapak Waalaikumsalam Kita perkenalkan dulu sahabat Nepan Bapak-Bapak yang ada disini adalah ada Pak Iwan Anurdin SE beserta Bapak Rian Kurnawan SPD Bapak apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Terlihat ya Pak ya dari muka-muka yang ceria juga terlihat badannya yang seger-seger ya Sebelumnya terima kasih sudah hadir atas undangan kita di Biserpan Saya yakin Bapak-Bapak ini lagi pada sibuk banget ya Pak ya Kegiatannya lagi ngapain aja ini Pak di SMK Negeri 1 Jepera? Kalau saya pribadi sedang pengayaan di jurusan ya Karena kebetulan saya di jurusan TSM Jadi mungkin agak padat juga karena menghadapi mau kakak Iya uji kompetensi ya Pak ya Pak Iwan lagi sibuk juga pasti ya Pak ya padat sekali ya Karena memang di SMK Negeri 1 Jepera ini Sahabat Nepan karena sedang akhir tahun ya Pak ya Persiapan untuk perpisahan, persiapan juga untuk kelulusan Dan juga untuk ujian uji kompetensi Oke sahabat Nepan di luar sana nih Pak Pengen tahu seperti apa sih TFA itu di SMK Negeri 1 Jepera Pak? Iya sebelum masuk ke TFA Jepera Tapi sedikit saya jelaskan dulu mungkin ya tentang apa itu TFA TFA itu sebetulnya singkatan Bu Yaitu Teaching Factory gitu ya Itu salah satu model pembelajaran yang ada di SMK gitu Jadi berbasis kepada produk dari setiap jurusan Oke Jadi TFA ini berarti beberapa produk-produk unggulan dari SMK Negeri 1 Jepera Dari perjurusan ya Pak ya Kemudian dikelola oleh beliau ini yang hadir saat ini Untuk kemudian nanti dipasarkan begitu barangkali Oke ini Pak sahabat Nepan juga menanyakan lagi nih Pak Seberapa penting TFA untuk SMK Negeri 1 Jepera ini Gini ya saya menambahkan Tadi sudah dijelaskan sama rekan kami Pak Rian Sebenarnya untuk TFA itu yang pertama itu kan bagian dari SMK Karena SMK itu kan sekolah menengah kejuruan Dimana dalam prakteknya itu harus ada yang namanya model pembelajaran yang berbasis dengan produk Sehingga ya tujuan di SMK itu salah satunya harus menghasilkan produk Oke Berupa barang dan jasa Oke Nah beriringnya perkembangan zaman dan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan industri Ada yang namanya penyelerasan Penyelerasan kurikulum dengan industri Sehingga di SMK itu TFA dengan SMK itu sesuatu yang tidak bisa dibisahkan Oke Nah karena ruhnya SMK itu ya TFA Sehingga seberapa penting sih manfaatnya gitu kan Oke Ya sangat penting Karena kalau anak-anak SMK tidak produktif berarti bukan SMK Karena di SMK itu kan kita harus menghasilkan tiga kompetensi Tiga apa? Tiga lulusan Kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita bisa wira usaha Ya, wira usaha Sehingga apa yang namanya TFA itu bagian yang tidak terpisahkan Oke Nah ini yang menarik lagi bahwa TFA itu kan Nanti ada beberapa unit produksi yang dibuat dari teman-teman di program keakhir Oke Sehingga sini nanti banyak produk Produk Nah di SMK itu menarik karena ada TFA itu Oh iya Jadi anak-anak itu kan tidak jenuh lah Karena nanti bisa mengasah kemampuannya, potensinya, minat bakatnya Oke Jadi nanti yang senang otomotif ayo gabung dengan teman-teman di otomotif Oke Yang senang hitung-hitungan gitu Teman-teman di akutansi kan itu di unit produksi Yang senang marketing jualan-jualan ya di BDK-nya ada TFA-nya Jadi disini kompet lah Bahkan ada yang senang kuliner juga Manda gitu ya Oh iya Di sini bisa di bergabung dengan kita gitu ya Dengan TFA itu Karena biasanya nanti ada agenda untuk ekspor Oke Itu nanti diagendakan Sehingga anak-anak itu berlatih untuk berwirausaha Oh Itu ya Ini tuh gambar Seberapa pentingnya Oke Oke Luar biasa sahabat nepan Ternyata memang TFA di SMK di Satu Jawa Para ini Tidak bisa dipisahkan Karena memang Di TFA ini adalah mengkordiri dari keseluruhan kreativitas siswa Karena tadi Dijelaskan oleh Pak Iwan Bahwasannya SMK itu ya jelas Untuk berwirausaha Selain juga bekerja Pastinya juga diajarkan untuk berwirausaha Dan salah satu wadah untuk Mengeksplore lebih dalam lagi Cara berwirausaha adalah adanya TFA Begitu ya Pak ya Selain tadi berwirausaha Sahabat nepan juga TFA ini adalah salah satu Yang wadahnya yang ada di SMK Negeri Satu Jawa Para Jadi apa ini Pak Berarti manfaatnya TFA untuk SMK Negeri Satu Jawa Para itu sendiri Manfaatnya banyak sekali Ada beberapa yang bisa diambil Salah satunya Bahwa manfaat TFA itu Kita bisa melatih keterampilan siswa Sehingga keterampilan itu Akan disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki Sehingga teman-teman itu bisa belajar secara langsung Tentang praktek Tadi ya Melanjutkan yang tadi Bahwa ada yang namanya Manfaat dari TFA di SMK itu apa Salah satunya ya Kita bisa melatih kemampuan para siswa Untuk menggali potensi yang diambil Karena nanti ujung-ujungnya kan Kita harus bisa berwirausaha Bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai ekonomi Terus yang kedua Manfaatnya itu kita bisa Menjadi pembelajaran yang menarik Karena anak-anak itu tidak jenuh Karena dia lebih senang di lapangan Dipraktek Daripada di teori Sehingga ya Anak-anak biasanya lebih happy Lebih bisa menyampaikan ide-idenya Kreatifitasnya lebih Ini betul-betul berarti sesuai dengan sasaran pemerintah Tentang perdeka belajar ya Pak ya Dari mana peserta didiknya itu betul-betul dituntut Untuk berkreatifitas Menghasilkan sesuatu Soal tatunya adalah SMK tadi Berwirausaha Luar biasa sahabat Nepan Nanti sahabat Nepan yang akan bergabung Dengan SMK Negeri 1 Japara Wadah kreatifitas untuk juga belajar Berwirausaha Ada nih tefanya di SMK Negeri 1 Japara Sahabat Nepan juga menanyakan nih Pak nih Apa saja sih tefa yang ada di SMK Negeri 1 Japara Karena tadi tefa ini di SMK Negeri 1 Japara Kan sebuah wadah ya Pak Berarti ada beberapa jurusan mungkin Yang menghasilkan dari karya-karya Inovasi peserta didiknya Nah ada berapa Pak ini tefa di SMK Negeri 1 Japara Ya tentunya kalau tefa ini tidak bisa berjalan Kalau tidak ada jurusan ya Bu ya Jadi di sekolah kita itu kan ada 6 jurusan Ada akutansi Akutansi Berarti tefanya mengenai tentang akutansi Yaitu agen pospay Bu Agen pospay Iya agen pospay itu bisa untuk pembayaran online Berjualan juga perangkuk Dalam materai Dan pengiriman paket melalui PT.Post Itu kalau yang akutansi Sedangkan kalau untuk bisnis digital Kita itu ada unit protokohan Di mana unit protokohan itu sudah berlangsung lama Bu Dan juga ada bisnis online nya Jadi online shop lah mungkin ya Karena sekarang kan sudah mulai menjambur gitu ya Melalui toko-toko online shop itu seperti itu Masanya digital ya Pak ya Selanjutnya ada juga jurusan DKV Berarti tefa DKV Desain komunikasi visual Lebih banyak Kreativitas anak-anak di bagian Desain Jadi ada pembuatan stiker Ada pembuatan pin dan lain-lain Bahkan ada juga Fotografi dan video syuting Selanjutnya juga ada jurusan Teknik elektronika Teknik elektronika itu Bergerak di tefanya itu Ada smart green house Ada pembuatan panel listrik Terus juga ada Pokoknya yang berhubungan Tentang elektronika lah Ada running text juga disana Luar biasa Yang terakhir mungkin ada jurusan otomotif Otomotif itu ada dua di kita Yaitu motor dan mobil Kalau motornya itu berarti Service tune up motor itu ya Kalau misalkan mobil Dapat di service tune up build Luar biasa sekali sahabat nepan Ada enam Berarti ada enam tefa Ada akutansi dan keuang lembaga Ada bisnis darin dan pemasaran Desain komunikasi visual Teknik otomotif Dan juga teknik otomotif industri ya Pak ya Yang semuanya menghasilkan produk-produk yang unggulan Dari jurusan-jurusan tersebut Yang sudah dikemas dan diramu juga ada di tefa Sudah ada tempatnya juga ya Pak Berarti ya Pak ya Sudah ya Oke luar biasa sahabat tepan Jadi tempat tepannya pun sudah ada Nanti sahabat tepan yang mau bergabung Ke SMK Negeri 1 Japara Boleh nanti ya Metur gitu ya Pak ya Apa saja yang ada di SMK Negeri 1 Japara Ya sahabat nepan tadi disampaikan Ada enam tefa Yang ada di SMK Negeri 1 Japara Nah enam-enamnya ini Sharing dong Pak Kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan Di enam jurusan di tefa itu Oke Untuk yang sudah berjalan Ada beberapa yang sudah berjalan ya Salah satunya ini dari TSM juga ini dari Akutansi gitu ya Ada kita kerjasama dengan Postpay Dimana kita bisa Melayani Untuk pembayar Secara online Transaksi-transaksi Yang sekarang itu sudah Lewat Online gitu ya Terus bisa juga menabung Oke Atau membuat Membantu membuat Laporan keuangan Oke Kita bisa bantu Kita bekerjasama dengan Misalnya untuk aplikasi Di desa-desa Laporan keuangan juga bisa gitu Terus ya Yang kedua ada yang Di TSM Di otomotif gitu ya Kita ada Servis-servis Kendaraan Servis ringan Kita bekerjasama dengan Honda Dengan Honda ya Kita kerjasamanya dengan Honda Dan juga di jalan Mungkin 4 tahun 5 tahun ya Karyanya Untuknya Dan Alhamdulillah Kita juga dapat Bantuan untuk pengembangan Sehingga ada kelas yang khusus Bisa Standar Standar Honda Kita juga kalau EKL Bahkan bekerja juga bisa Nanti di Perusahaan-perusahaan yang Nasional Terus yang Ketiga ada yang DKP gitu ya Kita juga melayani Jasa untuk pemotohan Pemotohan Prawedding Setak segala macam Tidak ada di teman-teman Sahabat NEPAN Yang mau Untuk Misalnya Menggunakan jasa kami Kita siap Oh luar biasa Pasti prawedding Kemudian bisa ya Pak Oke Terus yang dari BDV Sudah berjalan Untuk kebutuhan-kebutuhan Sembako Atau kebutuhan sehari-hari Kita bisa Tersedia semua di TEPA ya Pak Luar biasa Sahabat NEPAN Luar biasa Tadi yang mau Prewedding Juga yang mau belanja Kebutuhan pokok Mau servis mobil Servis motor Dan juga Mau Pembayaran listrik Dan lain sebagainya Ini ya Pak Semuanya tersedia Ada di TEPA SMK Negeri Satu Jiapara Nih Pak nih Paling Jangka Kedepannya Untuk TEPA SMK Negeri Satu Jiapara Seperti apa Pak Nah untuk kedepannya Kami selalu Memperbaiki Selalu meningkatkan layanan Karena bagian dari Tujuan itu Salah satunya Selalu Progresnya naik Lebih baik Lebih baik Sehingga harapannya Ya nanti tujuannya Kita cuma Tidak melayani Ini kita bisa Jemput bola Jemput bola Untuk umum berarti terbuka Untuk umum Untuk umum Oke Dan untuk Kesaat ini masih Untuk kalangan Masih kalangan ini Tapi ya Kalau yang DKP Yang itu Kita sudah siap Keluar Oke luar biasa Kedepannya Kita akan lebih Go lagi Go lagi Yang bawahnya Gak cuma Seputaran Oke Luar biasa sekali Sukses selalu Untuk TV SMK Negeri 1 Japara Sahabat Nepan Ini salah satu Pani closing Untuk sahabat Nepan Di luar sana Untuk masuk SMK Negeri 1 Japara Kasih tanya Apa yang bisa Disampaikan oleh Bapak-bapak dari TV Pesan untuk Anak-anak yang akan Masuk Disininya udah Berwirausaha Berapa tuh Dari Sahabat Nepan Kami dari TIPA Mengajak Buat sahabat Nepan Untuk bergabung Sama kami Karena Disinilah tempat Untuk berkarya Oke Untuk belajar Dan saya jamin Di SMK Negeri 1 Japara Itu Menyenangkan Mengasihkan Luar biasa Bisa melalui Bareng-bareng Kita bisa berkreativitas Berkarya Dan menghasilkan Sesuatu yang Luar biasa Tepuk tangan Sahabat Nepan Untuk TV SMK Negeri 1 Japara Oke Sahabat Nepan Itu tadi Obrolan kita Seru sekali ya Dengan TV SMK Negeri 1 Japara Jadi Untuk sahabat Nepan Di luar sana Yang akan bergabung Dengan SMK Negeri 1 Japara Wadahnya Untuk berwirausaha Wadahnya Untuk siap kerja Dan wadahnya Untuk kreativitas Peserta didik SMK Negeri 1 Japara Ada di TV SMK Negeri 1 Japara Sampai ketemu Di minggu depan Dengan episode-episode Yang lebih menarik Kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak-Bapak Yang sudah menyempatkan Waktu Untuk hadir di Biserpan Sehat selalu Bapak-Bapak Sampai ketemu Minggu depan Di episode yang lebih menarik Sampai jumpa Sahabat Nepan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa